Penertiban sebuah rumah yang diduga sebagai tempat prostitusi berkedok salon yang terletak di jalan Adinegoro Lubuk Buaya oleh Satpol PP Jumat malam berlangsung ricu. Pemilik salon terlibat baku pukul dengan petugas saat sejumlah pekerja salon hendak diamankan. Baku hantam antara petugas Satpol PP dengan pemilik salon yang terletak di pinggir jalan raya Adinegoro Lubuk Buaya kecamatan Kota Tangga, Kota Padang ini tak dapat terhindarkan. Saat petugas Satpol PP hendak mengiring dua orang wanita yang bekerja di salon ke mobil patroli Satpol PP. Bahkan satu orang anggota Satpol PP mengalami luka memar di bagian wajah akibat dipukuli oleh pemilik salon yang menolak tempat usahanya yang diduga sebagai lokasi prostitusi ini diterkipkan oleh petugas Satpol PP. Dalam penertiban ini, dua orang wanita yang diduga sebagai pekerja sekomersial dan satu orang pria hidung belang digelandang petugas kemaku Satpol PP untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, kedua wanita malam ini akan diberi sanksi dikirim ke panti rehabilitasi sosial untuk dilakukan pembinaan. Penertiban salah satu tempat prostitusi ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat tempat yang lesa dengan aktivitas maksiat di lokasi tersebut. Jadi, sebetulnya kami sudah lama memantau aktivitas berdasarkan laporan dengan masyarakat. Ada semacam tepat prostitusi dengan kedok bijit. Jadi, tadi mulai dari maghrib, kita bantau kelapangan dengan anggota intel kita. Nah, tadi pada jam 10 malam, kita lakukan penertiban. Lokasinya di mana? Lokasinya di Rukwaya, di samping Timbang Rukwaya. Hasil-hasil pengetahuan ini bagaimana? Ya, kebetulan tadi dari hasil kita ke lapangan, memang betul formasi warga. Kita dapati ada dua orang wanita, kita dapati di dalam kamar, lengkap juga dengan tamunya. Dan tadi juga anggota kita di lapangan sepak diadang oleh pemilik dari tempat tersebut. Dan anggota kita juga mengalami jadera. Dari Padang, Budi Senandar, AI News melaporkan.